Hai ini guys ini udah pakai nah bos nanti ini jadi bapak bos saya jadiin konten loh ya jangan dikasih makan sama kan itu ya luar sama iya mbak jadi di bawah itu ada air itu ada apa nya itu ini di atas sini rupakan dikasih itu ada dua orang ada dua orang ada dua orang ada dua orang ini ekor 21 guys ini ekor 21 ini panjang sekali guys ini semua bagus ini disini suasananya tenang jadi burung burung itu dia bisa kita akan tanya ke suhunya untuk tips dan trik bagaimana untuk ternak burung burung ternak 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di setiawan bay nah kali ini guys kita akan ambil murai betina nah murai itu ini hibahan dari teman guys nah jadi dia adalah bos barnadi nah jadi kita akan ambil burung ini kita kemarin kan habis dari facebook itu dong cari-cari nah bos barnadi ini dia minta untuk dicarikan murai betina nah kebetulan kita itu kan kemarin sudah pernah poligami murai nah terus yang dua itu betinanya mati semua guys gini tinggal penjantan aja itu udah mau selesai mabung nah dan kita akan carikan betinanya guys nah jadi bos barnadi ini dia akan memberikan murai betina kepada kita agar bisa dikembang biarkan guys nah bagi kalian yang baru datang jangan lupa untuk klik tombol like share dan subscribe video ini agar bisa mensupport kami untuk tetap upload video-video terbaru dan terunik serta menarik nah bagi kalian subscriber yang sudah lama bergabung di setiawanway terima kasih selama ini telah mensupport kami dengan sepenuh hati nah oke kita akan ambil murahnya tetap ikutin terus di setiawanway guys let's check it out guys sebelum kita keluar kita harus pakai masker dulu ya soalnya ini di luar terus ini masih masa PPKM jadi kita harus tutup untuk masker tutup masker di foto dan juga foto oke 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 ini kita sudah sampai rumahnya kita akan temuin sama orangnya dulu guys ya telepon orangnya dulu guys halo halo ya pak eh sudah sampai om saya di 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 tanah ee sorry guys ini baterainya tinggal 8% nah ini guys, petiranya ini, dia udah pake ring bodinya cuman kecil ya guys ayo mau ga? bercana mau ternak, cuman kan mati semua betina pertama kan ini satu pasang, tapi pasangan masih material yang satunya ek bimbing, jadi mau ngelur itu ga bisa keluar terus satunya kurang tau kayaknya karantina di kandang udah siap gitu, cuman berdekatan 2 hari dong tapi itu mati dia punya galak kok? anu tak, api hari pak oh di api hari? iya kok bisa di bimbing ya api hari ya? kemungkinan karena, apa ya masih muda sih pak belum pernah bertelur kalau padel, padel makannya, apa ya? full cacing cacing juga ya cacing gak? cuma cacing kok kasih cancing walaupun aku hari kasih cancing iya harus kasih cancing karena kan, tapi cacing seminggu tiga kali aja harus itu cacing tapi kan, kalau gini kan pasti lari dong lari ya lari makannya yang kemakan paling 2 ekor, 3 ekor udah langsung lagi gitu sebenernya dikasih tempat itu loh pak dikasih telur pasang apal tapi kalau dikasih disitu enggak bakal lari loh dia tapi dikasih makan loh kacingnya iya kacingnya tuh dikasih sayur busuk nasi tapi jangan kena minyak sama jangan kena cabai jadi kan cuma tanah kita kan pasang tanah aja iya terus cacing kan harus itu udah kasih makan aja udah nanti kan cacing burunya yang ngorek-ngorek lebih oh jangan jangan dikasih-kacih makan yang mati sama kan itu hewan sama toh iya mas terus kan pas beli itu kira ini udah sekali makannya itu yang apa kayak serpu-serpu gitu lho kira ini bisa makan itu juga iya kurang tapi kan tetap aja itu itu kan cacing kan pengurang apa karena kan sistemnya pengurang tidak ada usul langsung urai dari tanah ya sebenarnya seperti itu sistemnya bener kalau ada cuma kan ada kasihan aku juga pengen ternyata punya APR pakai APR itu simple simple perawatannya juga terus kalau buat nyantai-nyantai itu kan enak toh bener aku pengen tapi belum ada restri kalau kalau di APR itu kan dia mau berdengur bersemur sendiri kalau nanti mau mandi mandi sendiri gak usah ini paling cuma tinggal bersihin kontorannya di rumah di rumah di rumah di rumah di rumah di atas rumah kalau berarti lu lihat banyak 6x4 6x5 tapi ini belum belum masukkan produk belum di APR itu tak ada cucak hijau terus cucak kopi cucak jenggol juga itu cucak hijau cucak hijau kemarin udah ini baru Baru bersarang Terus kurang tahu itu paling yang jadat kurang berdaya dong Dia gak lanjut bertelur, cuma bikin sarang selur Nah itu Mas kontennya belum berhasil dong Belum Kemarin sempet bikin kontennya itu Ya baru bikin sarang aja, belum sampai bertelur Saya udah ini, kalau nanti sampai bertelur Banyalah ini bisa bagi-bagi tips dong Kita dapet ilmu dikit guys dari bapak Bapak Jawa Dari bapak Jairer ini guys Jadi Dia punya 2 indukan Nah ini Kemarin punya berapa? 5 Punya 5 indukan Karena beliau Mau lanjut kerja lagi Jadi Ini burungnya di jualin Sayang juga sih Yang malas Iya Dilempar ini Itu masih sisa 2 Nanti kita akan cek Di kandang guys Jadi Terminasi Terdapat Ini Bambi ke aviary mini guys Jadi Itu dibawah itu ada air Itu ada apanya itu Sarang Sarang-sarangnya itu Terus ini di atas ini Ini untuk bakan Ini dikasih pur Nah blodok ada 2 Ini yang jantan kok pak ya? Ini yang jantan kok Ini yang jantan kok Oh iya Jangan tebutin aja Di sana guys Nah Yang sebelah sini Kalau yang ini ikor Kalau yang ini ikor berapa pak? Jantan ya pak? Sama Ini 21 Nah ini Ikor 21 Ini panjang sekali guys Ini Emang bagus Nah Ini Disini Suasananya tenang Jadi Burung-burung itu Dia bisa Reproduksi dengan Nyaman guys Tidak sama yang di aviary guys Terlalu berisik Jadi Kita akan tanya ke suhunya Nah Untuk tips dan trik Bagaimana Untuk Ternak burung mulai ini guys Terus Kita akan Interview ke babanya Baru akhir-akhir tahun baru beropi Baru beropi Baru beropi Oh Kalau saya kemarin itu Ini pak Yang betina itu Masih habis lepas trotol Nah Yang akhirnya itu Mati itu Itu Habis lepas trotol Terus Serisi 6 bulan Kalau nggak 4 bulan Itu Dia udah mulai Ini jodoh Terus Pas Tak punggir itu Dia udah mulai Ke sarang loh Pagi-pagi Tak cek Burungnya udah mati Di samping Tapi Nggak di bandir loh ya Padahal ya Enggak Itu mulus kondisinya Cuman Pas ini Dia terkapar gitu loh Tak cek Ini kenapa Saya penasaran loh Saya pegang ini Di Apa Pantahnya itu Kita pegang disitu Kok ada telurnya gitu Oh ini berarti mati Karena Telurnya nggak bisa keluar Terus saya Tanya ke Kios Ketian burung loh Kita tanya itu Mas gimana itu Kok Burungnya Kok mati karena Itu burung ya Oh iya makasih ya Ini bukan Indosport Ini balik aja Biarkan Indosport Hah Apa sih Tanya itu Katanya ini Kalau ngasih Apa Ngasih Pertama bertelur Emang resikonya gitu Tak ikutiskan Tak ikutiskan Resikonya gitu Jadi kalau Misalkan pas tahu Mau bertelur Langkup kasihnya Ini Tapi itu ketawanya Pas udah mati Tapi Menurutku Ekbending Sebenarnya Kalau kasus-kasus ekbending Aku sendiri belum ngalamin Itu sebenarnya Tergantung Kula makan kok Jadi Asupan Apalagi Api hari itu Harga burung sehat Ada apa Mandu udah mandi ada Apa Udara ada Bagus Sinar ada Ya kan terbambil berat Cuman Tinggal aja Apa Variasi makanannya aja Kalau Masalah Untuk Dipegang itu Ya itu Tidak Gak percaya sih Apalagi Disini Aku meranteknya Belum pernah Belum pernah Yang 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 Mending Makan Normal lah Makan Yang Mending Variasinya Dulur hongkong Dulur kandang Keputin Sotong Keputin Sotong Biar bagus Biar ada Gak mau Murai Gak mau Cetelin aja Udah Dimakan sama dia kalau yang mau simpel ya ada kan sekarang yang package itu aku biasanya beli itu campur ke pur atau campur ke pakan nah hari-hari kan gak mungkin ya, cuman mungkin ya itu aja, sotong itu di jendeli gitu di pakan, variasi pakan gitu, itu pasti mengalami kalau misalkan burung itu mau bertelur itu tapi lama itu solusinya apa ya? mau bertelur lama misalkan angkut sarang itu ya? iya nah, misalkan angkut sarang dia gak mau bertelur, maksudnya udah ada di sarangnya tapi nanti paling tinggal ke tempat lain terus itu sarang ditinggalin gitu biasanya yang belum dirai jantan kalau betina udah angkut sarang udah siap berarti dan tinggal jantannya itu siap apa enggak? kalau jantannya belum siap, belum dirai, ya paling gak bakal lah gak mau membuai lah, gak mau kawin gitu loh cuman, Nek biasanya udah jodoh, jantannya udah siap, pasti kawin, bayi lah itu sampe sekarang udah lima hari belum ngelur yang telah kan? iya, yang bukan, oh yang salah belum loh itu, yang ikut panjang aja yang ikut 21 karena, ya aku percaya gak, gue percaya bantai lagi ke rejeki juga iya, semua itu pejok-pejain pak bener, kalau dikasihnya nanti baru dikasih ya baru dikasih, kalau enggak ya pak ya temen-temen banyak loh, yang baru dikasih juga banyak iya sih, soalnya kan kenapa harga mulai itu stabil di atas karena serangnya yang susah itu pak ya? iya, nah mau ngunang, temanku juga ada banyak di biungan dia malah, gue orang panjang-panjang semua kalau mau di luar dan, kalau dia sering produk terus nah makanya ini kan mau bawa ke sana iya, di mana itu pak? di daerah piungan itu ke selatan di dalam aku lupa daerah, tapi cuma daerah piungan itu ke selatan misalnya jalan-jalan besok mau ngapuk pas saya ke sana gak apa tak? biar liat, malah tempatnya malah ambur adul, ya karena aku ngomong, wah adanya banyak-banyak? tujuh ikut? iya, tujuh, tujuh kuasa cuma, ya itu ambur adul yang penting burung nyaman sih pak kalau itu tapi baru, ini udah tapi gak baik buat jual-jual aja lah kemarin baru diambil dua orang dan orang ini tempat kasaga diambil dua orang cantan dari mana pak? dari temenku dari temen ekor? ekor tujuh belasan oh ya, ekor pendek dulu ya pak iya, iya terus kebetulan kan beli 850 ini yang serius aja ya pak? iya, iya yang realitilah terus aku udah produk tiga kali produk tiga kali total berarti kan anakannya tujuh hmm, tujuh jadi tak jual kurang lebih kalau jantan aku jualnya 1.200 1.200.000 itu lepas total atau? umur satu bulan umur satu bulan? iya, umur satu bulan udah nanggir udah makan fur 1.200.000 kalau berjina 800 eh, enggak, enggak, sorry 700 700 ya jadi kan kalau jantan itu berapa aku jantan udah tiga 1.200.000 x 3 udah 3.600.000 kan? itu satuannya udah muling model lah iya, udah muling model kan? waw karena, 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 itu 700 semua udah tidak juga nah, ini 2.100.000 kan? iya 2.100.000 kan? 3.600.000 5.600.000 eh, 5.700.000? 5.700.000 kan? 5.700.000 kan? dari burung 2.400.000 guys nah, terus ini 3 kali beranak udah 2 kali lipatnya balik modal itu dalam waktu? dalam waktu kurang lebih 6 bulan 6 bulan ya, sudah masuk lah guys jadi, kalau misalkan cuma punya satu itu aja udah bisa buat sampingan terus, itu kalau apalagi bapak ini kemarin punya 5 indukan nah, jadi 5 indukan itu udah setiap hari ngandiri dari burung aja udah bisa masuk itu kayak gitu pak ya? betul betul kalau mau ngomongin bisnis murai itu pencantikan serius ini mau ngomongin kalau pas produk pas lancar kalau kita pas nggak lancar ya bisa jong sampai 6 bulan seperti itu lah tapi kan ini pak ya kalau misalkan murai sudah produk satu kali produk itu pasti kita angkat itu nanti besoknya kalau kita angkat cindilan biasanya ya murai umur 7 hari sampai 10 hari habis itu mereka dalam durasi 10 hari sampai 20 hari apa 2 minggu gitu itu udah ngeram lagi udah ngeram berarti kan kontinu kontinu sampai diam brodol nanti bulu lagi ada juga buru yang walaupun mau ganti bulu mereka masih bisa bisa produksi masih bisa cuma kan jarang ya seperti itu oh sekalian ini pak kalau pas misalkan itu ya indukan itu baru mahu salah satunya gitu itu bisa atau tetap di dalam kandang? kalau kamu di aviari ya diambil kasih jantan lah misal jantan atau betina kalau di aviari kan banyak betina berapa jantannya pasti satu kan yaitu kalau yang brodolnya jantan ya diambil jantannya ganti jantan oh ganti jantan baru ganti jantan baru kan gak mungkin jauh produk kalau di kandang ini ya kalau brodolnya bareng biasa dibiarkan dibiarkan aja biar gampang biar simple kita loh kalau brodolnya gak bareng cabut lah nanti jodoh itu kan jodohin agak lama pak ya terus kalau misalkan ini jodoh baru itu jodoh baru kan otomatis gak langsung produk pak? enggak kalau masalah produk dan gaknya kan tergantung burunya juga kalau udah siapan sebulan pasti mau produk kalau gak teroblo ya sebulan pasti sama terus gini kalau misalkan pak jodohin gitu nanti kalau yang selesai mabung ini dia mau dijodohin lagi atau dijodohin kembali ke situ lagi atau kita kasih mungkin lain kan maksudnya yang mabung aja misalkan yang jantan itu yang mabung jadi kan yang dikandang lama itu kan jantannya udah diganti loh cabut ya udah diganti baru terus yang lamanya kan selesai mabung itu nanti diganti jodoh atau dikembalikan ke situ lagi ya mau dikasih jodoh ya tentunya kita jodohin baru tetep aja jodohin baru namanya kan kalau mureh itu gak ada istilah yang mabung pati ya apa ya aku biar mau mabung nalian apa mat pati kan modelnya setia sedangkan kita yang dijodohin yaudah pasti kan mereka jodoh terus kalau dipisah mereka akan diganti lain jodoh mereka masih mau jodoh juga cuman kan kalau mureh enggak mureh kan modelnya kan kalau dijodohin ini kita dipindah ini dijodohin lagi gak mungkin mau lagi yang normal maksudnya mau tapi kan butuh penyesuaian buat ngatasi lagi jadi kalau sama matan biar gak mau bapak ya kalau sama matan biar gak mau bapak ya sama matan sebenernya mau lah cuman kan ada tahasi lagi penyesuaian jadi pas pas mabung itu otomatis tetep nanti penyesuaian 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 ulang lagi penyesuaian ulang habis mabung habis nanti baju itu pasti penyesuaian penyesuaian lagi iya jodoh baru lagi jadi begitu tips apa tipsnya ya terus untuk pakan tadi yang bervariasi wajib kalau saya sendiri bikin opini saya yang orang lain terserah itu kan tidak wajib karena kita aja kalau dikasih emang kan tahu terus tahu terus bosan kan bosan juga ya gampangnya gitu aja nyantok kita ya nyantok kita ya harus disamain kandang 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 yang lebih bagus standar itu ya ukuran murah itu gak ada ukuran gak ada pantokannya kurang gak ada minimal minimal yang penting burung bisa terbang kesana kesini yang penting itu kalau burung itu nyaman nyaman sirkulasi udara ada lebih cahaya ada itu baru bagus itu baru yang dimaksud standar kalau untuk kandang kandang yang bulat itu itu bisa jadi oh kandang nomor satu itu ya iya itu bisa jadi berarti kan gak ada patokan cuman kalau penggunaan di tempat-tempat ada pasti ada oh ada yang kandang gede itu ya enggak yang kandang murah-murah itu iya maksudnya ya kandang ini itu aja jadi berarti kan gak ada patokan ukuran yang penting itu cirkulasi terus cahaya ini secara common ya secara apa normalnya lah ya tapi balik lagi nanti burung itu juga jadi satu soal kita kayak soulnya itu kalau kita baru put-putnya oke burung pasti oke kalau putnya jelek pasti jelek penyesuaian ya bener jadi semua peliharaan sama pak ya sama jadi tergantung dari aura kita kalau kita harus bagus itu juga bisa bagus atau peliharaan lain juga itu lebih bagus karena aku ngalami sendiri aku bakal kali ngalami jadi kalau kurang ya yang apa ya yang ngomong ah boleh enggak bagusnya makanya selama mood kita jelek burung pasti jelek mood kita bagus ya kan kayak ada feeling kan ada interaksi karena apa kita makan ini burung ya baik kita kita komunikasi secara tidak langsung itu komunikasi loh enggak pandangan enggak kan hewan loh enggak hidup enggak bisa bicara enggak bisa bicara enggak bisa bicara itu komunikasi dari nanti kalau kalau ngomong ah asal banget ya kamu coba 2 tahun enggak berapa serius kamu coba enggak kamu coba tidak karena kita tuh pelihara luar hidup bukan pelihara beda atau apa bukan kamu coba deh kamu kalau enggak berbeda kamu asalnya kamu beri arah burung atau apapun terserah tempat kamu masih makan asal aja lah ignore lah asalnya kamu cuek gak bakal namanya bodo gak bakal belan yang bintang mau bunyi aja kamu jadi apa ya naluri feeling kita itu harus dapat jadi ya ini udah panjang lepas saya telepon temen saya dulu keburu baterainya habis guys saya telepon pos baterainya dulu guys biar dia tau ininya burungnya oh make mess tangki turun tangki turun i i i i i i i i i ini aku duit ga gawa aku main gawa hape aku main gawa hape tak transfer soalnya nanti duit ga bawa bos par nanti guys nanti transfer nanti ya bos eh bos nanti ini ini jadi apa tak jadikan konten loh ya ini tak jadikan konten nanti disitu ada tulisannya disitu bos par nadi nanti kan ini tol kan kan ini murah ini dari ini dari bos par nadi makanya nanti saya bikin konten buat dokumentasi juga tol betul tol oke pace nanti saya ini ya saya transfer itu yang penting burung mulai itu jangan dicampur sama burung pandemik faktor lain misalnya kacer, cendet itu pasti berkelahi kayak kak yuk kak yuk kak yuk nanti kak yuk kak penaruh gak penyalah karena itu kan burung burung pepek pandemiknya burung burung pecaruh bukan mongong nak gitu bukan burung teritorial juga ya jadi kalau burung kolon itu gak masalah tapi sebenernya ini udah siap lu mas Maksudnya jadangan punya jantan yang kacor, yang belum siap, ini mau, udah, kemarin pas mau masukin yang sama jantan udah nge-per, dia, udah nge-per Yang punya saya pertama juga iya pak, yang pertama yang cuma dua hari, diambil hari, itu kan udah tak karantina di kandang, padahal jantannya udah deketin, siap dideketin petinanya nge-per Tapi gak tau kenapa, itu cuma bertahan dua hari, dia mati, padahal jantannya pas itu gacor Apa kemarin? Kayaknya adaptasinya ini, kalah sama yang petina satunya, dia kan, yang petina satunya telah gitu, kayaknya dia pas mau makan, dia di, ini, kalah Tapi dia gak, ini, gak bisa kebagian Betina, kalau ini istri-istri ketua kan gak bisa aku Tapi ini, kamu kan, pas bikin itu kan, kita bikin konten tutorial buat jodohin jodohin betina waktu saat papi hari Itu kan jodohin betina, itu kan misal, kalau kamu udah ada beberapa jodoh ya, misalnya aku ngomongin aja dua betina udah aku disitu lah, diambil hari ada satu jantan Kalau mau masukin betina lagi, betinanya ini, yang kamu kasih sangkar dulu, biar kenal Iya, kemarin kan, itu, Pak, di, kadang kendiri Jadi, misalnya, di, kadang kendiri, ya, ya Tamparung, di dalam, afiari Itu, sudah satu minggu Dan, memang, kalah Kalah, kalah Berarti, yang matinya itu, karena dia gak makan Iya Diajak sama, ini Resikonya, kalau mau, afiari, juga susah gampangnya di situ Biasanya, ya, setahu saya Kalau mereka, yang aviari, yang gudu Mereka, itu Ngelepasinnya, pas lepas trotol semua Pas, pastol, pastol itu lho Baru dia dilepasin, karena kan dia belum mencapai gelah yang maksimal Iya Tapi, masih Pasarannya Kalau, namanya orang, apa ya Masih, anak-anak, gitu lah Iya Masih, belum tahu yang namanya Apa? Berkeluarga gitu Bahaya, katanya Ini, dari, 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 dari saya Ini, enggak Belum ada Kalau, yang sudah Masuk, di, dari, yang Tujam apa Dia kan, pasti, punah itu Kiling, ini, dari dari saya Harus, saya amalnya, seperti itu Iya Guru, seperti itu Jadi, pas belum usia matang Dia, juga harus masuk, afiari Betul Tapi, kan, jangan, mau bikin, kadang Dia, gak, apa-apa Nanti, saya tanya dulu, sejajah, sama Ini, temen Jadi, dia, nanti Saya, tanya lagi Kamu, fix, apa Cocoknya, ke kandang sendiri Atau, ke, afiari Oh Soalnya, kan, kalau Untuk, ukuran Burung Dia, lebih Di, dihitung, ya Kalau, dihitung, ya Lebih seneng, di, afiari Betul Soalnya, kan, lebih, lebih luas Ya Lebih, lebih, bebas Mau, terbang, kesana, kemari Betul Betul Tapi, juga Nanti, kalau, terlalu banyak Burung lain, juga Kalau, pas mau, bertelur Kurang aman, juga Rasanya Kurang aman, juga Nanti, saya mau, ini, lagi Apa, saya mau, apa Bahas, lagi, sama Ini, temen Oke, guys Ini, kita Sampai, di siapin ini, juga Apa Namanya Siomai Sama rujat Sama rujat Menumpang Makan, guys Babaknya mantap Ya, punya burung Baik, salah tuh rakyat Baik, salah tuh rakyat And you'll see Forever we will go Oh 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 Terima kasih telah menonton 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 kita disana itu disediain ini juga kemarin ada makanan juga itu ya terima kasih atas perjamuannya kemarin mudah-mudahan diberikan kelancaran rezeki yang lebih dan ini guys kemarin juga kita diberikan info kalau kita mau main ke peternakan murai yang terkenal di Jogja kita bisa di Bapak Danar dan dia akan dengan senang hati mengantarkan kita untuk mengekspos peternakan tersebut guys dan mudah-mudahan kita bisa bermain ke peternakan yang besar itu yang ada di Jogja kemarin infonya ada di Kudian sama di Piyungan kita besok akan bikin konten lagi kesana agar bisa sharing ilmu lebih banyak lagi guys disini saya masih kalau dihitung itu saya masih pemula dan ilmu yang saya punya itu belum seberapa dibandingkan para master dan pakar yang ada di luar sana jadi kita harus saling sharing lagi guys kalau cuma mengandalkan insting atau pengalaman pribadi itu masih kurang jadi kita harus saling berbagi ilmu saling belajar terus kita harus belajar dari ketagalan juga dari situ kita bisa mereview apa yang telah kita lakukan apa yang salah apa yang kurang jadi itu akan memaksimalkan hasil ke depannya dan kita bisa menjadi lebih baik dari hari kemarin usahakan hari ini itu lebih baik dari hari kemarin jadi begitu guys sekian guys konten kita kali ini mudah-mudahan ini murung cepat jodoh dan cepat vertelur kita akan nanti kita akan buatkan kandang khusus untuk sepasang ini guys jadi kita akan bikinkan kolia sendiri ini tidak akan kita masukkan ke apiali lagi biarkan apa burung ini fokus untuk produksi itu pesan dari bos kita yang diberikan petina ini guys oke sekian dulu dari setiawan baik terima kasih kepada bapak danar yang sudah memberikan ilmunya dan terima kasih juga untuk bos bernadi yang sudah memberikan petinanya ke setiawan baik dan sudah mempercayakan ke kita oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lestari guys bye bye